Jadi disini saya akan mengirim beberapa pesan dari HP A ke HP B dan saya akan membaca pesan-pesan tersebut di HP B. Tapi kalian bisa lihat di HP A masih terlihat centang 1 padahal saya sudah membaca pesan-pesan tersebut di HP B. Oke, di video kali ini saya akan buatkan tutorial tentang cara membuat WhatsApp centang 1 walaupun sudah dibaca dan akan terlihat offline padahal sedang online. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi disini untuk melakukan cara ini saya menggunakan suatu aplikasi yang namanya adalah aplikasi WhatsApp Aero. Aplikasi ini tidak bisa di-download di Google Play Store tapi disini kalian jangan khawatir karena saya sudah menambahkan link download aplikasinya di kolom deskripsi video ini. Jadi jika kalian ingin mendapatkan aplikasi ini caranya sangatlah mudah yaitu kalian tinggal masuk saja ke kolom deskripsi video ini lalu klik saja di linknya. maka secara otomatis akan diarahkan untuk main download. Oke lanjut, untuk langkah-langkahnya disini yang pertama kita buka aplikasi WhatsApp Aero nya seperti ini kemudian klik di bagian titik 3 pojok kanan atas seperti ini lalu klik lagi di bagian found mode seperti ini jika sudah kita pilih lagi di bagian privasi dan keamanan nah disini ada banyak sekali setelan privasi dan keamanan yang bisa kita atur teman-teman sekalian jadi langsung saja untuk membuat WhatsApp cantang 1 di bagian setelan ini kita langsung pilih saja di bagian kontak untuk mengubah setelan privasi silahkan di klik saja seperti ini nah disini ada 4 opsi yang harus kita setting teman-teman sekalian yaitu yang pertama sembunyikan cantang biru yang kedua sembunyikan cantang kedua yang ketiga sembunyikan putar catatan suara atau video dan yang keempat adalah sembunyikan mengetik atau merekam jadi disini untuk caranya kalian cantang saja di bagian sembunyikan cantang biru dan sembunyikan cantang kedua nah jika muncul seperti ini klik saja ok disini kalian juga bisa cantang untuk bagian sembunyikan mengetik atau merekam jika sudah seperti ini silahkan kalian klik saja ok jadi sekarang untuk membuktikannya kita kembali saja dulu seperti ini lalu saya akan mengirim pesan dari HPA ke HPW ini setelah settingan tadi teman-teman sekalian misalnya disini saya akan kirim pesan seperti ini nah ini dia di HP ini pesannya sudah masuk oke saya akan membuka dan membaca pesan tersebut disini saya sudah membuka dan membaca pesan-pesan tersebut tapi teman-teman sekalian bisa lihat di HP saya yang ini pesannya masih terlihat cantang satu sehingga ini terlihat offline atau nomor yang dituju sedang tidak aktif padahal pesan yang tadi dikirim semuanya sudah dibaca jadi dengan cara ini kita bisa menyembunyikan privasi online kita di WhatsApp sehingga kita dikira offline atau di luar jangkauan oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya bagikan tentang cara membuat WhatsApp centang satu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Aero semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi dengan saya di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati